Tahun baru Imlek biasanya menjadi momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat Tionghoa. Untuk merayakan momen tersebut, biasanya banyak tradisi yang dilakukan. Mulai dari mengunjungi keluarga hingga menikmati sajian makanan yang dipercaya akan membawa keberuntungan. Dikutip dari tribunreful.com, berikut beberapa tradisi tahun baru Imlek dan makna dibaliknya. Yang pertama, membersihkan rumah untuk mempersiapkan tahun baru Imlek. Gianina Ong, pemimpin redaksi Mochi Magazine publikasi online terlama untuk wanita Asia Amerika mengatakan, waktu pembersihan sangatlah penting. Pasalnya, hal ini untuk menghilangkan nasib buruk dan perasaan sakit yang tersisa dari tahun sebelumnya. Yang kedua, hiasi rumah dengan sesuatu yang membawa keberuntungan. Dalam hal dekorasi, Ong mengatakan semuanya harus berwarna merah lantaran tanda ini melambangkan kehidupan baru dan kemakmuran. Yang ketiga, mengunjungi keluarga. Keluarga adalah landasan kehidupan bagi masyarakat Tionghoa. Saat libur festival musim semi, biasanya orang-orang di Cina akan berkumpul bersama keluarga mereka. Yang keempat, makan makanan yang enak dan membawa keberuntungan. Pasalnya, hidangan tahun baru Imlek memiliki simbolisme khusus. Seperti makan mie panjang, traveler tadi perbolehkan memotong mie saat memasaknya ataupun saat makan. Hal ini dilakukan lantaran mie memiliki simbol umur panjang. Yang kelima, tonton tarian naga dan singa. Tarian singa atau naga pasti kerap ditemui saat perayaan tahun baru Imlek. Tradisi ini digunakan untuk mengantarkan keberuntungan dan mengusir roh jahat. Ditemani oleh instrumen perkusi, kebisingan dan keganasan hewan melindungi semua yang ada di hadapan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!